Di tengah sulitnya mendapatkan LPG 3 kg, beberapa masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya juga masih dihadapkan dengan terasa takut dalam penggunaan kompor gas. Seperti raudah seorang pedagang makanan, dirinya tidak pernah memakai kompor gas karena sering melihat dan mendengar kabar tata kebakaran yang disebabkan kompor gas. Di tengah sulitnya mendapatkan LPG 3 kg, beberapa masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan sekitarnya juga masih dihadapkan dengan rasa takut dalam penggunaan kompor gas. Seperti raudah, salah seorang pedagang makanan di kawasan terminal Tanah Habang, Playhari. Dirinya tidak pernah memakai kompor gas. Ia mengaku takut karena sering melihat dan mendengar kabar tentang kebakaran yang disebabkan kompor gas. Selama ini raudah hanya menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Sebelumnya saat konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, dirinya bertahan menggunakan minyak tanah. Namun beberapa tahun terakhir terpaksa menggunakan kayu bakar. Karena mahal dan sulitnya minyak tanah untuk didapatkan. Selama ini kan kadang pernah menggunakan gas, Pak Bu? Gas. Sejak minyak tanah mengganti ke gas? Iya, kadang-kadang nah. Oh, dulu pakai kompor aja? Kompor, gue minyak bisa. Ano, cuma kompor gasnya dulu nih. Oh, iya, iya. Jadi sekarang, Pak, menggunakan apa nih, setelah minyak tanah nggak ada? Ini, Pak, depu. Depu kayu, Pak. Pakai kayu? Iya. Konversi minyak tanah ke LPG 3 kg pada awalnya memang penuh kontroversi. Banyak ditemukan kasus LPG 3 kg meledak. Walau saat ini sudah jarang ditemukan kasus tersebut, namun masih banyak warga di Kabupaten Tanah Laut yang enggan menggunakan gas melon ini. Dari Tanah Laut, Zurkifli Yunus Ainus melaporkan.